selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di alt channel masih di game dinasti heroes legend of samkok nah kali ini berhubung sambil menunggu event three kingdoms saya ingin membuat video tentang kings battle video kali ini bukan bermaksud untuk menyarankan formasi di kings battle ya karena disini saya juga masih awam mengenai kings battle jadi masih sering kalah juga dan rankingnya itu masih naik turun ya oke langsung aja ke buruh event trikingdoms nya mulai kita coba kings battle dulu nah untuk kings battle nya seperti ini dan disini tuh kita akan melawan orang secara real time nah disini sebelumnya kita bisa membuat list list insignia dimana list ini nanti kita pilih ketika kita sedang memilih hero nya ya langsung aja kita disini rank silver 5 ya dan ini ada reward daily nya dan ini ada kingshop nya disini bisa dapat item kita langsung match aja ya sudah ketemu lawannya ya sudah ketemu lawannya lawannya sama sama silver 5 oh iya disini kita memband karakter karakter jadi seperti kalau tau itu seperti main ranking match di dota 2 jadi ada sistem band kalian sistem band karakter gitu sebelum play karakter apa aja mau kita band nah disini maksudnya ada xiaoqiao kita upper hand-upper hand berarti kita jalan pertama ke arah kita jalan pertama disini saya mau masukkan zhug liang dan disini pakai yuanshu aja nah untuk memilih insignia nya bisa kita pilih disini yang tadi telah kita isi di list insignia nya bisa kita pilih disini misalnya yuanshu di grup 1 ini kita masukkan insignia tipe healer bisa kita pilih dan disini ada sudah saya setting untuk insignia nya yuanshu yuanshu ya musuhnya zhouqi dan ada zhouyu disini kita pakai mana ya ya cauren dan kita tambahkan uang huang yuang yuang aja nah disini kenapa saya pakai cauren karena di upper hand karena untuk di upper hand ini kita tim kita itu pasti jalan pertama dan cauren ini skillnya itu mengurangi anger musuh sebesar 2 anger jadi zhouqi nya itu tidak bisa langsung menggunakan skillnya ya musuhnya ada gunning oke kita disini pakai taruh lubuh nya saja dan kita taruh yuanshu nya 2 mana yuanshu oke dan yuanshu disini dia mengurangi anger juga dan dia bisa menambahkan anger satu kepada seluruh tim jadi lumayan berguna ya si yuanshu ini nah kita lihat musuhnya akan memakai apa oh dianwe ya ini ya oke nah min 2 anger kan zhouqi nya tidak menyerang tidak skill zhouqi nya juga min 2 anger tidak skill gimana juga liang dan lubuh ini skillnya min 2 anger semua ya oke kemungkinan besar kita tidak bakalan menang dan lubuh jalan lagi musuhnya 6 min anger 1 semua wah akhirnya zhouqi nya skill ya zhouqi nya tidak pernah skill ya anger nya selalu berkurang oke gandingnya sudah tiwas sudah tiwas ya ya oke battle pertama di kings battle ini kita menang dan bintangnya nambah satu kita lihat dulu triking selamnya sudah memulai jadi kings battle nya kita lanjutkan setelah event triking domes saja ya oke kita lanjutkan lagi ya kings battle nya nah disini kita mainin tiga kali aja karena untuk mengambil daily reward nya dan tadi udah kita mate sekali dan menang tapi tinggal dua kali lagi masih di silver lima ya ini kita langsung oh iya sebelumnya untuk insignia nya disini nah untuk di grup satu ini isinya healer ya saya set untuk insignia hero healer yang kedua tipe stuner yaitu zugal yang atau zho chi yang ketiga huang yue ying karena saya sering memakai dia yang empat zho yu yang bertipe api kelima xiao kiao yang keenam ini heater yang saya pakai biasanya itu biasanya itu pakainya lubu atau sunce atau zho yun juga bisa zho yun yang ketiga ini yuan xiu disini ada gang sun zhan dan disini untuk hero untuk hero gong sun zhan punya slot sendiri ya kadang-kadang saya pakai juga dan untuk silent biasa untuk yang kakek-kakek itu namanya siapa ya udah lupa dan guo jia dari wei yang kakek-kakek itu dari han namanya lupa nah ini untuk cauren ada define cauren isi nianya dan yang sebelas ini belum diisi gak usah diisi karena bingung juga mau masukin apa ya kita langsung matching aja ya ketemunya di si level 4 dan kita band hero dulu nah biasanya kita saya itu band yang yang racun yang poison kita wei yan saja teratas xiaoqiao di ambil dia kita pakai apa ya oke kita pick suke liangnya dulu aja satu wah uang yangnya sudah diambil kita disini pakai zang jiao eh yang saya lantuan namanya zang jiao ternyata dan kita tambahkan yuan shu saja oke jadi jadi misalkan ya ternyata lubunya sudah di ambil musuh ya dan yang pertama itu ada caoren dan kita pakai apa ya ini jadinya kita pakai ini saja deh dan sunce buat hitternya lagi nah sunce ini gak bakal skill berarti karena udah min anger dari caoren harusnya luxunnya di pertama ya tadi pakai apa ya Arabia kalau tidak ternyata yuk ternyata yuk ternyata ternyata yuk ternyata euk ternyata yuk ternyata kata ya kita pakai healer aja dah formasinya asal siapa tahu menang luksunnya pakai nah Insignia nya Zoyuu ya ternyata enggak ke silent ya nah cowoknya tuh Oke segeliannya ke stun lagi oke ke remove dua-duanya bagus sekali oke 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 hai 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 yo custom semua disini mungkin kita kalah ini ya kita detail keduanya kalah ya dan bintangnya berkurang satu oke kita match matching lagi nah ketika tidak dapat upper hand itu saya jadi bingung ya mau pilih yang mananya karena kalau pertama itu jadi bingung mau ambil apa dan siokyo itu pasti di band kita pakai uangnya yang lu aja Dia pakai Yuan Shu dan Cao Cao Ya di sini pakenya si Mayi dan musuhnya ada caoren dan lupu ke apa dong ya sewajinya di band ya kita asal pakai aja ya jadi bingung nih Hero apa Hero yang biasa dipakai dipakai musuh dan diband semua hai 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 dan satu lagi kita coba taruh healer aja ya ya si mainnya hitter dua senennya healer langsung-langsung silent oke nah disini di depan kita gua cia sama wangya yangnya nggak jalan ya ya nggak skill lagi gua cia-nya ke stun deh kok nggak ke stun oh si mainnya mah ke stun udah gimana pasti kalah dah nah ini kita jadi diserang-serang musuh aja terus sampai kena stun min anger jadi emang kalau upper hand itu sepertinya lebih mudah daripada yang tidak upper hand ya oke kita skip aja udah pasti kalah ya turun ke bronze satu sudah tiga kali match sekali menang dan dua kali kalah menangnya itu karena di upper hand dan duanya tidak di upper hand jadi kalah nah untuk daily rewardnya ini kita dapat sehari itu seratus blade koin gimana seratus blade koin itu sama dengan satu shard got item jadi per hari itu kita bisa nuker satu shard aja ketika kita menyelesaikan daily rewardnya oke sekiranya sekian dulu video ini mengenai kings battle asal-asalan ya karena saya juga belum paham betul mengenai formasi kombo-komboannya jadi terima kasih sudah menonton selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati